Selalu masuk saya lihat tema ini luar biasa Responsibility of God's Word Kalau saya tanya pada Pak Atus Tengah cepat Saudara mendengar kata tanggung jawab Saudara mikirkan apa? Ya cepat jawab Mendengar kata tanggung jawab Saudara mikirkan apa? Loh kok diam semua ini? Apa? Tugas Apalagi Mendengar kata tanggung jawab Tugas Betul Apalagi hari yang lain Harus Apa? Kewajiban Betul Satu lagi Komitmen Wih ebat-ebat ini Pak Mbala Pak Mbala Mendengar kata tanggung jawab Bisa dikatakan sebuah tugas Sebuah kewajiban Sebuah perbuatan Apa tadi yang disini bilang? Tugas Oke Nah disini saya lihat banyak anak-anak Dengar baik Alkitab pengajaran Kapan Kapan seseorang Bisa menikah Atau Boleh menikah Ternyata Bukan karena Usianya Bukan Kenapa begitu Tolong jawabnya Pernah gak ketemu ada orang Umurnya kepala empat Tapi gak orang bisa tanggung jawab Masih gak ada orang tua Ada tidak Ada Nah Itu gak boleh menikah Hancur rumah tanggung Maka itu Tuhan Yesus berkata Belajarlah kepada burung Pernah gak dikatakan Burung itu ternyata Punya tanggung jawab yang Tidak akan ada burung jantan Burung jantan Burung jantan Sebelum dia buat saran Itu yang diajarkan Tuhan Yesus Ada tanggung jawab Maka itu Tema ini luar biasa Kapan Adam dimikahkan Jawabannya setelah dia menyelesaikan tanggung jawabnya Tugasnya Komitmennya Yang itu mengelola taman itu Dan memberi nama semua binatang Begitu selesai Tuhan menikahkan Begitu pula Yusuf Ini perkara serius Nah Kalau saya lihat seperti yang besar suara adalah suara dari Nias Maka saya salah suara Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Saya beberapa kali ke Nias Maaf izinkan saya ngomongin Kehancuran Nias Yang terbesar Penyebabnya Hanya orang salah menikah Dan tidak bisa bertanggung jawab Saya tanya Di dalam masyarakat Ya di dalam masyarakat Suku apa saja Negara bangsa apa saja Tiap kali mendengar kata tanggung jawab Itu biasanya menunjukkan perempuan Atau menunjukkan yang pria 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 Maka itu kalau saudara ditetapkan Tuhan jadi perempuan Saudara bebas dari tanggung jawab Karena harus pria Nah maka itu pria-pria Berarti dari ini Salah satu penyebab terbesar Ada pria Ada anak lagi Tidak bisa bertanggung jawab Ternyata yang merusak itu mamanya sendiri Banyak ibu merusak anak lagi Ketika sejak kecil Bila anak ini bisa kerjakan ini Bisa kerjakan itu Minta makan sendiri Makan sendiri Umurnya baru satu tahunan Nah ketika ada mama-mama Terlalu sayang Maka itu tema ini bagus Tidak kebalas Lalu mama itu berkata Biar mama aja yang ngerjain Biar mama saja Secara tahu Anak laki ini Akan jadi pemalas seumur ini Dan kalau dia menikah Hancur pasti keluar Karena tak bisa bertanggung jawab Coba jujur Berapa banyak saudara mengetahui Mungkin ini kakakmu sendiri Sepupu Mungkin itu tetangga Mungkin juga sahabat baik Sudah menikah Suami gak bisa bekerja Makan tidur Tunggu uang Kiriman uang dari orang tua Istrinya Istrinya menderita Anak-anaknya Menderita Tunggu uang dari orang tua Orang ibu Marah kepada anaknya Karena belajar makan dan berantakan Jangan dimarahin Karena anak itu mau belajar mandiri Biarkan Dan Sedikit Bapak Saya Kalau Konseling Para nikah Calon Penantin Perkuatan Lebih banyak Saya lapar Nah Salah satu Di antara semua Banyak pertanyaan Saya tanya mereka Dengar ya Tidak boleh menikah Kalau gak bisa cuci pakaiannya sendiri Dan tidak boleh pakai mesin Pas Lu serius Yang kedua Pria Harus bisa Melicinkan Mestrika Pakainya sendiri Bukan mamanya Sekarang ke laundry pak Gak boleh Cucu cuci sendiri Gak boleh pakai laundry Serius Itu pekerjaannya Bukan perlu Pria Tidak boleh menikah Kalau bisa Masak Nasi sendiri Nah ini boleh pakai restrikan Hahaha Saya mau segini Tiga Tentik Nah Tapi saya heran Masih ada Cewek goblok Bawa cewek goblok Saya pernah konseling Ternyata Si calon itu Gak bisa Apa-apa Karena diri-diri mamanya Diri-diri mamanya Terus Saya tanya kepada calon penantin pangku Ya Yakin Kamu mau menikah dengan orang Seperti itu Pemalasnya luar biasa Yakin gak? Maaf Kamu Bahkan jadi pembantunya Karena saya banyak Bani alat urusan Keluarga Rumah tangga Gak bisa Jadi jawabannya Ya saya pakai perubahan itu saja Ini salah besar Terus jawabannya Bawa cewek goblok ini Gak apa-apa Karena dia cakep Oh goblok Gak apa-apa Sini 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 Pernah dengar gak Ada kasus seperti itu Nah itu dia dan dia pernah Ini cewek goblok Tahu Cakep itu gak kekal Tahu cakep itu gak kekal Tahu cakep itu gak kekal Artinya Kalau sudah kemuliaan sampai Se cakep jadi Ayat 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 Dengan yang melihat Penampilan macam Pak Bapak 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 Kasih itu perlu dipertanggungjawabkan Gak ada yang gratis Nanti kita akan buktikan Lewat firman dengan ini Maka itu ketika kasih disalahgunakan oleh seorang ibu Anak ibu Yusuf Kapan dia menikah Nah kalau Yusuf kebetulan ada angka umur 30 Tapi bukan 30 yang jadi patohan Tapi saya bersunggu Alkitab itu luar biasa Solet kanya orang-orang yang punya psikologi Angka mirip Ternyata angka 30 Bagi ukuran manusia Dia baru mencapai ke dewasa Maka itu jangan mikir menikah Kalau awal-awal 20an Maka itu banyak kasus begini Karena menikahnya kecepatan Belum usianya Belum bisa tanggung jawab Apa yang terjadi? Bapak mamak yang lebih lucu dan tidak anaknya Pernah ketahuan gak seperti ini? Ya terus masih kecil-kecil dikali Maka itu awas ya mama papa Bodoh awas Maksa anaknya cepat tahu Saya mau orang ketemu Jalan sekali Wih karena calonan dunia ini Orang kaya Cepat aja cepat menikah Semua orang lain Racun orang kaya Wih karena jalan sekali demi kekayaan Hancur Maaf ya Ini harus bertahun Kita kan dia Kerusakan Kasih yang tidak bertanggung jawab Satu raja raja Satu etna Ini kerusakan Dalam keluar Baca sama-sama Satu, dua, tiga Selama hidup abonia Siapanya? Nah ini sekarang Bapak yang tidak bertanggung jawab Akan kasih Bapaknya ngapain? Tanya Belum pernah cepat Menegur dia Hancur 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 Dan betul Janjian yang di rumah juga Nanti kalau pulang Baca di saat dunia Hancur Kalau saya jadi daud Saya akan sakit hati Ini anak kurang ajar Ternyata Bapaknya Tidak bisa mengertanggung jawabkan Kasih sayang ibu Gak pernah ditegur Apa kata lain Gak pernah ditegur? Gak pernah dididik Gak pernah dinasihati Terus? Gak pernah dididik Cuek Ayo Apa lagi yang? Kurang ajar Kurang ajar Liat Liat Dimanjang Alasannya klasik Ini alasan banyak Supuk Maaf Orang yang luar usah Gara-gara Orang bantah Orang bias Banyak usah Orang apa saja Alasannya apa? Kenapa gak mau negur? Kenapa gak mau nasihati? Baca Dia pun Sangat Sangat Ewan Cakep Dan Perawatannya macu Gak Dan Anak Pertama Jujur Tolongnya Yang Batak Yang Tionghoa Harus melihat kisah Tidak Sedikit Anak-anak Laki Pertama Dalam keluarga Tionghoa Keluarga Batak Dimanjang Habis Sudah Menikah Masih bikin Drapak orang tua Sudah Punya Anak Gak bisa Gapapa-gapain Karena gak pernah Dinasihati Gak pernah ditegur Tidak 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 Dia mau jadi raja Umur 30 Yusuf Menjadi raja Umur 30 Tuhan Yesus Walai pelayanannya Umur 30 Kalau sampai Tiga kali Dicebut Dengan angka 30 Maka itu Dunia Menganggungi Jadi Kalau kalian baru Umur 20 Kalian masih Kecebong Tiga ketiga Tidak Lebih Tidak Tidak Sekituh Bintang Tidak Tidak Hanya Tidak Bapakmu kau malas minum, jujur, itu bapak lebih baik mati daripada menyiksa, serius yang mana, lebih baik mati Ayo jujur, jawab, menderita enggak istri dan anak-anak, kalau bapaknya pencuci pemakut, jawab Jangan, jangan kau ikut-ikut Maka itu Alkitab ini luar biasa, soal kamu, jawab Maka itu dalam bahasa Indonesia lawan kata tanggung jawab itu enggak ada secara tegas Tapi saya kata, jadi kalau ada orang enggak bisa bertanggung jawab, tapi nekat menikmati Maka orang itu bisanya baru jawab tanggung-tanggung Keren ya bahasa Indonesia gitu Baru jawab, baru minta kalian Ngerti istilah lain? Betul rencana aja masih enggak bisa Maka itu di-blender aja Ratapan tiga, ayat 27-28 Itu dasar Ratapan tiga Baca sama-sama, khususnya yang pria Awas kamu belakang aja Satu, dua, tiga Adalah baik bagi seorang yang memikuk-kuk pada masa muda Apa kata lain bu? Beban Beban, ya Tanggung jawab Sapi atau kerbau Di zaman berapa tahun yang lalu sebelum ada alat bajak dari mesin itu Itu metologo Betul tidak? Nah itu tanggung jawab untuk dia bekerja Nah firman ini luar biasa Siapa yang diminta pertanggung jawab oleh Tuhan? Pria Pria Sejak usia apa? Mudah Masa? Mama-mama Mama-mama Berbagialah Kalau anak-anak kita atau cucu kita Masih umur setahun Sudah minta makan sendiri Itu bagus Walaupun berantakan Enggak apa Terus tangan dua masuk ke tempat minum masuk Kepala hidung masuk Enggak apa Setuju? Karena mereka sudah belajar Tanggung jawab Tanggung jawab Ya memang harus korban sedikit Habis makan Dia berantakan Enggak apa Tapi saya punya cara Kalau dia untuk makan Anak itu Beri Apa ya Takat Plastik Atau apa Sepanjang Dia bisa merepalkan-makan Hanya itu Ngerti maksudnya? Begitu selesai makan Ya kita ringkas saja Kita buang saja Itu penting sekali Saya marah Kalau melihat ada mama-mama Masih makan anak keliling tetangga Bapak Indri Wih Wajinya gitu loh Orang saya Itu merusak Anak itu Anak Enggak pernah didisipit Makan itu duduk Bukan jalan-jalan Pernah lihat Mama seperti itu? Sayang Saya marah Kalau saya naik mobil Di jalan mana Ya saya kasih stop Berarti saya kasih mama itu Makan itu di rumah tau Bukan keren yang tetangga Setuju tidak? Ini merusak setengahnya Apa saja Berbakti oleh kita Kalau sejak kecil Anak-anak itu mau mandi Amen Itu bagus Ajarin bisa bereskan tempat tidurnya Waktu bangun Sejak masih SD Itu prinsip Jajian Laki-laki Lalu saya perempuan berkata Merdeka Enggak diminta apa Untuknya tau Ayat 28 Lihatnya Biarlah Biarlah Sejuta Saya tidak mau Sudah membaca iya Saya tahu itu iya Maksudnya biarlah Lihatnya 27 itu siapa? Anak-anak lagi Sejak masa mudanya Ulang baca betul Satu Dua Biarlah Anak laki Sejak masa muda Duduk Duduk sendirian Stop Artinya apa Duduk sendirian Jangan dibantu Biar sendiri Dia kerja Dan Berdiam Apa kata lain Berdiam Merenung Mikir Apanya dia kerja Kalau Yahweh Tuhan Membebankannya Memberi tanggung jawab Amen Ini luar biasa Ingat Apa maksudnya tanggung jawab Tanggung Tenggung 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 Maka itu Kalau saya Pernikas yang banyak Pertanyaan pada Pernikas yang banyak Pernikas yang Tenggung Apalagi Kalau laki-laki Anak mama Pertanya Pendisi Tenggung Okay Tenggung 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 Oh Oh oh, nomad tua. Saudara, cadat ya. Anak mama kalau dikawin yang penderita pasti istrinya. Kenapa ya? Karena apapun yang dikerjakan istrinya akan dibandingkan dengan mamanya. Kenapa kamu masih kasih anak mama? Kenapa? Maka itu kalau anak mama mau menikah. Yang paling cocok, tapi dengan mamanya sendiri. Lu betul tidak? Karena anak mama enggak akan cocok dengan perempuan manapun. Karena kesalahan mama yang memanjakan anak ini. Menyatakan kasih dengan tidak paling jauh itu merusak. Ngerti sekarang? Kita lihat. Dengar apa tuh? Wih, dari mana kok baru masuk? Lama sekali. Nah, ini firman cocok untuk kalian juga. Coba jawab dari mana tadi? Nah, ini orang tanya. Dari mana tanya? Nggak boleh lah ini kali ya. Begitu pelayanan masuk cepat. Ini sudah lewat setengah jam. Nah, oke. Oke, saya lanjut. Oh, maaf. Jadi, menurut ayat ini. Dua ayat ini, maaf ya. Jangan ini menjadikan apa yang penghakiman. Tidak. Saya coba. Jadi, kalau kita lihat dua ayat ini. Ratapan tiga. Dua, tujuh, dua, telap. Seharusnya laki-laki itu tamennya kasar atau halus. Kasar. Cuma tanya gini. Seharusnya laki-laki itu tamennya kasar atau halus. Kasar. Kasar. Maka itu, gadis-gadis. Kalau perkenalan, keren jawab. Jangan cepat juga ditarik. Kasar. Kasar. Ya, serius gitu. Laki itu tamennya harus kasar. Setuju? Karena kerja keras. Kalau ada laki-laki tamennya harus. Jangan jauh kerja di seluruh dunia. Tuh, maaf. Ini firman informasi. Inilah tanggung jawab. Maka itu, setan merusak suami dan merusak paham. Betul gitu? Kenapa setan merusak? Karena kalau suami dihancurkan tanggung jawabnya. Kalau seorang ayat dihancurkan tanggung jawabnya. Anaknya menderita, keluarganya hancur. Catat itu. Pengkohban. Fasal yang ke-10. Mulai ayat yang ke-16. Catatnya. Saya minta semuanya. Kenapa ini pada rakyatnya? Ini ayatnya penting untuk rakyat. Biar gereja merekam, Pak. Enggak. Enggak. Harusnya direkam. Ya, sudah bisa minta dari Facebook saya, Instagram saya. Ini penting sekali. Why? Ini bahasa Melayu. Artinya celaka. Celaka lah tuh kau tanah. Tanah itu artinya negui. Ya. Negara. Celaka lah kau negui. Kalau rajamu, kalau pemimpinmu siapa? Ayo baca siapa? Seorang anak-anak. Artinya. Dimanjang. Dua minggu saja gak beres mau kahwin. Ini luar biasa. Jadi apa artinya? Kalau pemimpin itu anak-anak. Anak-anak. Gak bisa bertanggung jawab. Dan. Pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Dulu saya pertama kali baca ayat ini. Saya pikir. Salahnya bagaimana Tuhan? Orang makan pagi-pagi. Ternyata kalau dia pemimpin. Kalau dia seorang pejabat. Tidak boleh makan. Sebelum rakyatnya makan. Mengapa Indonesia sekarang jadi maju. Dan diakui oleh bangsa-bangsa besar. Karena Jokowi Dodo. Seorang pemimpin. Yang menjejahatakan rakyatnya. Lebih daripada presiden sebelumnya. Maka itu. Menjelang dua periode ini. Berakhir. Jokowi sudah membuat. Jalan tol. Sepanjang ribuan kilometer. Bendungan-bendungan. Ratusan bendungan. Pelabuhan bandara. Karena Jokowi mimpi rakyatnya. Dia gak sibuk untuk mengurusin memperkaya. Warganya, anaknya. Tidak. Baiklah dengan yang warna. Jadi seorang pemimpin. Yang masih. Anak-anak. Gak bisa diminta pertanggungan jawab. Ayat 6. 17. Tetapi ada apa? Ayo baca. Ada apa? Berbahagia. Engkau negeri. Engkau negeri. Baca ya. Halo? Seorang yang berasal dari? Seorang yang berasal dari kaum pembuka. Masih-masih bagus. Nobleman. Orang yang terpandat. Orang yang hormat. Orang yang diakui oleh masyarakatnya. Kalau pemimpin itu sepertinya. Dan. Dan pemimpin-pemimpinmu ngapain? Makan pada waktunya. Sekuruh. Nah ini rahasianya. Maka itu kalau ada bapak. Judi kuat. Mangguk kuat. Tapi biaya sekolah anaknya tidak ada. Saya berkata kepada BBM. Mati barjinanmu. Karena dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Deman. Yang pemapok dan penjudi. Matilah ke kau. Karena kau mau buat menderita istri dan anak-anakmu. Setuju? Setuju. Karena kau baca. Itu mengerikan sekali. Saya. Terlalu banyak ngurus. Orang-orang seperti itu. Selama empat malam. Ini. Sejak hari Rabu. Kami nginap di hotel default. Nah ada petugas waktu hari. Bagi yang buka pintu. Tahu dari hari Rabu. Saya ingin lihat dia. Namanya Sarman. Natura. Natura. Tahu muslim. Nah saya suka sahabat dia. Saya juga ngajak ngomong dia. Nah kemarin. Dia itu bilang. Walaupun saya ini magang disini. Saya terlihat banyak tahu. Tapi Bapak ini tahu yang beda. Loh. Saya hanya beda. Apakah yang beda? Terus saya bilang. Apa saya pakai? Or. Ini bedanya. Bapak itu perhatikan saya. Nah itu mana saya selanjutnya. Terjenalis. Saya tidak punya apa-apa. Saya dari kecil ingin dapat perhatian. Nah kemarin kami siang pulang pelayanan hampir jam tiga. Dia reja lagi. Sarman. Hari ini kamu pulang jam apa jam tiga. Oh sebentar lagi. Begitu kami masuk kamar. Ternyata ada gereja yang kami layani. Itu memberikan suatu pelanjang makanan dengan surat bahwa terima kasih itu gini. Ya. Saya pikir makanan sedikit banyak. Nah mungkin kami habisin. Walaupun kami ada ketiga kami. Akhirnya saya terbuka dia. Sarwan. Rai ke kamar. Ini ada makanan yang buka. Saudara. Dia kaget. Saya kasih makanan. Terus saya pelu dia. Yang terbesar wakamu mulai hari. Duh umum. Nah itu siapannya. Nanti malam pacaran mau apa. Ya saya main aja dengan teman-teman hostia dari. Saya lupa daerah mana. Dia ingin berhiasi. Untuk bantu persiapan. Buat sholat ini besok. Mau gak kamu malam ini. Nginap di kamar ini dengan bapak. Wih. Dia heran. Gak apa-apa. Loh. Gak apa-apa. Bapak. Bapak nangari kalau kamu. Akhirnya tadi malam dia datang. Tidur. Wih. Suara di tempat tidur. Dia menangis. Karena dia gak pernah merasakan kasih sayang seperti ini. Tadi bagi. Jempat lewat. Dia harus balik. Karena dia siap untuk sholat. Itulah hal ini. Itulah hal ini. Maka itu saya marah kepada bapak-bapak yang bajingan. Menyiksa dan mensarahkan anak. Setuju saya ngomong ini? Maka itu pria-pria. Maka. Mungkin. Bapak-bapak itu waktu masih kecil. Diperlakukan jahat oleh bapak. Bisa sudah terjadi. Maka itu tanpa sadar dia lakukan itu ke anakmu. Nah. Kalau ada di antara kalian anak-anak muda. Yang mengalami perlakuan kejahat dari bapak. Hari ini kamu akhiri. Dan jangan pergi foto anakmu nanti. Setuju? Ya. Cukup menderita. Saya ulangi lagi. Ayah 17. Ayuh. Baca salah satu. Satu. Dua. Tiga. Berbahagia dalam kumpah negeri. Daerah. Kalau. Pemimpinmu seorang yang. Berasal dari kawang permuka. Dan pemimpin-pemimpinmu. Makan pada wakilnya. Ini jangan jawab dalam. Kepatasan. Dan bukan dalam. Kepatasan. Ini setan. Maaf ya. Jangan marah. Kalau saudara milih. Arah Alpohon. Lebih senang minum kencing muda kamu. Serius. Di pada kemanusahaan. Stop. Ayat 18. Apa yang terjadi. Pada ayah. Bapak. Pemimpin. Suami. Presiden. Raja. Bupati. Wali kota. Gubernur. Kalau tidak bisa bertanggung jawab. Baca. Satu. Dua. Tiga. 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 Apa kata lain. Malas. Tidak bisa bertanggung jawab. Tidak mau bertanggung jawab. Tidak mau menjalankan tugas. Tidak mau melaksanakan peringan. Malas. Apa yang terjadi. Kalau pemimpin malas. Bapak. Malas. Ulang. Satu. Dua. Tiga. Oleh karena. Kebalasan. Runtuhlah atap. Stop. Apa yang dialami. Oleh semua orang. Yang tinggal. Dalam rumah. Tapi atapnya runtuh. Mati. Lo jauh. Mati. Apa yang dialami. Oleh semua orang. Dalam rumah itu. Kalau tinggal dalam rumah. Atapnya runtuh. Tidak terluka mati. Apa. Tidak terluka mati. Tidak terluka mati. Tidak aman. Koncernya cik. Menderita. Atap runtuh. Bukan benar-benar atap itu. Tapi naungan. Perlindungan. Payung. Rasa aman. Itu tugas Bapak. Dan. Oleh apa. Apa cek? Kelambaran. Kelambaran tangan. Sama guru. Apakah terlain. Lamban tangan. Tangan lamban itu apa. Lelet. Ayo jawab. Apa. Lamban tangan itu apa. Malas. Malas. Maka. Ayo terjadi apa. Kalau tangannya lamban. Rumahnya bocok. Hebat. Yang nanti. Itu sebabnya. Bapak Tuhan. Sebenarnya. Elin tulisan itu disitu. Punya tujuan. Untuk menyandarkan kita. Harus ada tanggung jawab dari kita. Amin. Dan yang diperkenalkan itu unik. Kasih. Hebat ya. Maka itu. Kalau kita hidup dalam kebenaran ini. Firman ini. Kita hidup. Hidup itu luar biasa. Indah aja. Rasa aman ada. Dimana. Musa itu seorang yang bertanggung jawab dalam kepemimpinan. Walaupun dia sering dibuat stres oleh orang Israel. Tapi Musa tetap melaksanakan tanggung jawabnya. Walaupun berat. Sekarang kita akan melihat tanggung jawab Tuhan Yesus. Dalam menyatakan kasih kepada dunia. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kita buka Yohanes 15 ayat 9. Ini tanggung jawab yang hebat. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapak telah mengasihi aku. Remukah. Betul? Ya He. Bapak disuruhkan sama mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Jelas. Ternyata. Kasih. Yang Tuhan Yesus terima dari Bapak disuruhkan. Dia simpan sendiri. Atau dia bagi. Bagi. Dari mana kita tahu dia bagi. Itu baca ayat berikut. Demikianlah juga. Aku telah mengasihi kamu. Karena Tuhan Yesus. Mendapat kasih sayang dari Bapaknya. Dia enggak ikuis. Dia enggak ambil untuk dia sendiri. Tapi dia. Ayo. Dia. Saya sudah begini. Berserah kau ayat. Susah. Dia. Bagikan. Kepada siapa? Kita. Kita semua. Ini tanggung jawab kasih. Nah. Apakah kita setelah menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Bebas dari tanggung jawab. Tidak. Tidak. Jadi harus kita pakai kasih. Kita bagikan kepada yang lain. Ini kebenaran yang luar biasa. Jadi kalau kita menikmati apa saja yang dari Bapak di surga. Dari Tuhan Yesus. Dari Allah Kudus. Jahat. Kalau kita hanya simpan untuk diri sendiri. Jahat. Saya ceritakan. Dari Rambu Siap. Waktu itu. Pak. Gembala. Canggelsung belum ikut. Sebelum ditanggung. Kami. Satu titik. Lagi diajak makan oleh satu pengusaha. Di satu mal. Di pekambaran. Nah ketika lagi makan. Asyik. Rame-rame. Tentu ada grab food. Tentu ada grab food yang mojek makan. Saya tidak lihat langsung. Karena saya menghadap yang di dalam. Dan ini dari luar. Tapi saya lihat dia masuk. Untuk ambil makanan. Rambu Siap. Selamat tinggi. Perkati dia. Saya terus mulai. Ternyata dia mau keluar. Saya teriak. Sementara. Saya buka. Apa yang saya lakukan. Coba kamu memilih makanan di sini. Wakil dia. Nah dia ambil makanan. Sambil ambil makanan. Saya minta nomor HP dia. Karena Rauk Kudus ngomong sesuatu. Begitu dia jalan. Kami masih makan. Saya beri hadiah. Saya sudah tersesok. Saya sudah permandang. Nah untuk saya bela. Saya sampaikan. Apa yang Tuhan katakan kepada saya tentang masa kecil. Dia kaget. Otorika misma. Dia kaget. Kenapa saya bisa tahu tentang masa kecilnya? Wih, pokoknya akhirnya dia minta Dan saya suruh dia menurut saya bapak Ah, boleh gak siang ini saya ketemu? Masa? Oh boleh Saya bilang bapak ini di hotel daftar Nah, menuju kotel saya via dia Sepuluh menit lagi bapak nyampe Ternyata waktu kami nyampe dia sudah sampai 2 Nah, saya ajak dia ke kamar Dia cerita tentang penderitaan masalah Bapaknya masih ada Dia orang minam ternyata Bapaknya masih ada Tapi sudah meninggalkan dia Dan gak pernah mulus Itu kalau bapak gak bertanggung jawab Tinggal cerita Dia punya satu cita-cita Nah, cita-cita itu Ada di salah satu perusahaan anak saya di Jakarta Langsung saya telepon Lalu itu dia telepon dengan anak saya ini Dia bilang, itu sudah mau coba Kaget saya Dia bisa nyampe ngomongnya Tentang suatu teknik Wih, saya pikir anak ini akan coba Dia gak pernah kuliah Dia gak pernah selesai singkat juga Sudah lah Sudah lah akhirnya saya bilang Kalau begitu Mau gak ngomong ke Jakarta Oh mau kan Terus saya tanya Kapan siang Hari pukul siang Bila bisa saya siang begini Yang saya kaget itu Dulu Dia menemukan sesuatu dalam hidup Berundi Akhirnya saya minta aku diri dia Saya belikan tiket langsung hari ini Besok Akan bersama ngomongan Dia saya bawa ke Jakarta Dia ngakit Hamis malam itu juga Langsung kami dalam ke pakos untuk dia Dia ngakit Enggak Nah Jumat malam Dia begitu penasarannya tentang Saya Dia ingat dengan kami di kamar hotel kita Dan dia cerita Nanti malam dia akan ingat lagi Karena besok akan ingat langsung Jadi saya mempertanggung jawabkan kasih yang saya terima dari Tuhan Kata Tuhan Amen Harus kita bagikan Terus Tuhan Yesus Bila Titik Koma Baca siapa? Tinggal Tinggal Siapa yang diminta Tinggal lagi Siapa? Kita Yang sudah Menerima Kasih yang dasar Tinggal Setelah Di dalam Kasihku Itu Rauh Kudus menolong saya Kalau pelajar Firman Tuhan Itu Seperti ini Permintaannya Di Matius 5 17 18 Langit dan bumi Semesar ini Misalnya Tapi Satu titik Dari Bagi seorang yang baru Kenal saya Hari ini Lihat Jangan Mengajar Kata Kalau Satu titik Saja Ada Kuasa Apalagi Kata Itu Tiga Saya Saya Mundur Tolong Belajarnya Tahun Delapan puluhan awal Tiba-tiba Rauh Kudus itu Menunjukkan saya Yang Matius 5 18 Dari Iseng Ajar Rauh Kudus Saya Menemukan Ayat Yang Gak Bisa Yaitu Ayat Tentang Titik Setuju Enggak Ayo Ada Enggak orang Bisa Tentang Titik Logikanya Titik Tia Titik Selesai Enggak Tapi Berapa Tahun Kemudian Lebih dari 10 Tahun Awal 90 Ketika Internet Mulai ada Tentang Ketika Orang Mulai Pake Email Nah Malah itu Bulan Mei Tahun 93 Bersama istri saya Kami pelayanan Di Amerika Pas Di satu Kota Pasadena Kami Kami Minam di rumah Kemal seabat Baik Dia seorang Profesor Doktornya Dua Virgo Handoy Nah Itu Pertama Kali Saya Saya Mendengar kata Email 93 Saya Tanya Apa Email Dia Orang Semarang Sangat Apa ya Rendah hati Orang yang Ngomongnya Enak sekali Email Itu Surat Listrik Tapi Telefoni Email Tapi Saya Enggak Ngerti Juga Kok Listrik Punya Sumrat Jangan Tertawa Apaan ini Nah Setelah 3 hari Kami Disitu Kami Mempindahkan Kota Lain Kudian Titip Dimana Kudian Keliling Ketemu Ada Orang Punya Email Kotak Jangan Itu Apa Indonesia Belum Mana 9 Gita Ya Saya Bapak Sampai Pulang Indonesia Tidak 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 Ini Ada Orang Indonesia Di Amerika Sehingga Emalnya Sudah Yang Sudah Bacakan Alamat Emalnya Tidak Kodeng Kurang Titiknya .net Kurang Titik Jadi jangan menetapkan saya berdosa dengan orang lainnya Nah saya kan gak ngerti Sesti ngomong gini Yah, titik saja kok Kamu kasih 10, kasih 20 kan gak apa-apa Eh jangan tertawa apa sih Saya gak ngerti Dia tertawa Dia bilang, orang barisan kode komen Titik ini sangat penting untuk internet Betul tidak? Kita hapuskan dotnya itu Jadi apa? Gak bisa apa-apa Lalu dia terangkan Arti titik Di email itu Saya dengar sambil ngomong Begitu dia selesai Saya berteriak Yesus Sekarang Tua Karena Saya tersentak dengan ayah Terus dia bilang Kode-kode kenapa Karena dia bingung Saya berteriak Terus saya baca Alkitab Yang teritik Ini luar biasa Setuju? Hebat sekali Jadi ternyata Jadi ternyata 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 Kalau ada yang Kalau ada yang itu Berarti ada yang ini Betul Betul tidak Ternyata Responsibility Mempertanggungjawabkan kasih Ternyata Terima kasih Terima kasih Ini teman luar biasa Apa Kasihku Yang itu Kembali Kalimat pertama Seperti Bapak telah mengasihi aku Yakin betul Bapak mengasihi Tuhan Yesus Betul Betul Semua kita Pasti punya bayangan Kasih itu Baik Sabah Indah Enikmah Menyenangkan Betul Amin Tapi tidak Untuk kasihku yang itu Saya tanya kepada suara Waktu Kita mengingat Itu setiap Jumat Agung kita Yesus Disiksa Seperti itu Betul Pertanyaan Jari Apakah Itu juga Bentuk kasih Bapak kepada Anak Ibu Tidak 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 Di Alkitab, cuma ada satu Yang menunjukkan Di ayat itulah Terletak seluruh Kasih dan rencana Tuhan yang sudah siap untuk dunia Itu ayat mana? Ayolah gampang sekali kok El Bajakar adalah Yang di Zoom Instagram Facebook Ayatnya mana? Enggak usah ragu, sama enggak apa-apa Ayo, yang di ruang Tulis, ini El yang baca Eva juga baca, ayolah kasih Ayat mana? Yang menunjukkan Satu saja, bahwa di ayat itu Terletak seluruh Rencana Tuhan Yohanes 3, 16 Wih, bintar semua Yang di ruang juga Tapi saya punya pengalaman Tahun 76 Saya sering Berbagi Injil pada seorang Muslim Di pasuruan jalan ini Saya baca Yohanes 3, 16 Tiba-tiba dia terang Najis, Najis Yohan, Najis Saya kaget betul Ternyata buat mereka Kalau Tuhan punya anak Itu Najis Kawin dengan siapa? Nah, saya enggak bisa jawab Saya enggak mengerti Itu tahun 76 Saya baru 4 tahun melayang Justru gara-gara itu Saya belajar Lalu mau mau Apa? Karena buat mereka Tuhan tidak diperanakan Dan tidak memperanakan Masih ingat ya? Itu ada di kitab suci mereka Ya tapi ini Sampai suatu hari Tuhan beri saya jawabkan Ditulis Orienasul yang sama Yaitu 7 Di angka fasal yang sama Yaitu angka 3 Di angka ayat yang sama Yaitu ayat 16 Ternyata ada penjelasan Yang luar biasa Kita buka Satu Yohanes 3 Ayat 16 Itulah Kasih yang itu Wih luar biasa Sabar 13 Baca sama-sama Sabar Sabar Dua Tiga Demikianlah Kita ketahui Orkasi Kristus Yang itu Bahwa Yesus Telah Menyerahkan Nyawanya Untuk kita Setelah dulu Titik Komah Nah Kalimat ini Mengulangi Yohanes 1 Ayat Eh Yohanes 3 Ayat 16 Tapi setelah Titik Komah Inilah Kasih yang itu Baca sama-sama Jadi Kita pun Wajib Menyerahkan Nyawa kita Untuk Setelah-setelah kita Berarti siapa Harus mati Untuk siapa Lu jawab ini Jadi siapa Harus mati Untuk siapa Untuk menyelamatkan Masih banyak orang Yang belum tahu Kasih itu Di luar kita Jawab Jadi siapa Mati Untuk siapa Kita harus mati Untuk Suara-suara kita Wih Ngerti seorang Tinggal Tinggal Kamu Dalam Kasihku Itu Yang itu Kasih Untuk kita Menyerahkan Nyawa Untuk orang lain Kasihku Pakatku Ketika Sarisi Mau Ray Saya Berapa Itu Saya Lupa Tahu Berapa Mengubah Karya Terbesar Dalam Hidupmu Hidupku 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 Nah Karena Saya sudah Mengubah Hidupku Itu Cinta Refrain Ini Harus Dikubah Saya sudah Minta Ijin Saya Saya Maafkan Koden Koden Hanya Sekali Yang Hidupmu Setel Kodok Karena Kalau Kita Menyanyikan Karya Terbesar Dalam Hidupku Pengorban Yang Salah Kanku Dengan Berarti Saudara Akan Minta Tuhan Yesus Mati Berkata Karya Terbesar Dalam Hidupku Pengorban Ibrahim Menjaga Dia Cukup Mati Satu Amin Lalu Untuk Yang Lain Bagaimana Nah Saya Ganti Begini Karya Terbesar Dalam Hidup Orang Orang Terbesar Tuhan Tuhan Yesus Kau Kagumi Ngerti Ini yang saya buat untuk Sarban Saya buat untuk Hanif Saya berkorban Besok Saya bawa dia ke Jangan Hanif ini namanya Betul-betul Hanif Umar Mursi Dan halir Pak Mismar Untuk pertama Dia tanya Pak Suri ini ada acara Apa Saya bilang Pak Ibadah Nah Nadanya Ingin ikut Mau ikut Boleh Boleh Kenapa Tidak Jadi Malawi Tidak Kepala Tidak Ibadah Pertama Kali Dalam Ibadah Saya Tidak Mempengaruhi Dia Untuk Tidak Kemarin Malam Saya Tanya Dia Kamu perlu Beri Bagian Baru Salah Untuk Sholat Besok Dia Ngapet Kepusatannya Enggak Siap Jadi Bumpan Belum Diam Siap Jadi Bumpan Tori Sebentar Kita Pegang Caman Dan Roti Jangan Cuma Untuk Diri Sendiri Jangan Cuma Untuk Diri Setuju Untuk Yang Lain Mau Tinggal Dalam Asik Itu Yang Kasihan Apa Lo Masih Kasihan Mau Berkorban Untuk Jadi Kita Pertanggung Jawaban Begin Aja Yang Terakhir Kalau Ada Orang Mau Beri Suara Buat Apalagi Jumlah Bisa Wajar Tidak Orang Itu Menanyakan Dalam Arti Tidak Mana Pertanggung Jawaban Untuk Lain Aku Beri Wajar Tidak Ya Seharusnya Maka Itu Kita Tidak Bisa Menerima Kasih Walaupun Gratis Tapi Punya Tanggung Jawab Untuk Berarti Dari Amin 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 Itulah Apa tema Harvest Ada tema Harvest Apa Joy Nah Ini terjadi Coba tampil Ayo Dilari Tadi ada Saya lihat Sebelum Mulai Multimedia Ada Enggak Nah Itu Dia The Joy Of Harvest Suka Cita Amin Maka Kalau Sudara Saya Bisa Memang Menjawab Masih Itu Panem Raya Keperajaan Coba Amin 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 Amin